Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada ada berita terkini terkait Iran turun tangan selidiki pembunuhan Ismail Haniyah, Israel Bungka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan meminta pejabat Israel agar tidak berkomentar soal kematian kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyah. Haniyah tewas diduga akibat serangan Israel di Teheran, Iran, Rabu 31 Juli sekitar pukul 2 waktu setempat. Iran Ekonomis mengutip laporan media-media Israel menyebutkan Netanyahu memerintahkan para menteri untuk tidak membicarakan pembunuhan Ismail Haniyah. Sementara itu Menteri Warisan Israel Amikai Eliyahu telah terlanjur berkomentar soal kematian Ismail Haniyah. Ia lewat akun at Eliyahu underscore A di media sosial X mengatakan itu adalah cara yang tepat untuk membersihkan dunia. Menurutnya kematian Haniyah akan membuat dunia sedikit lebih baik. Menanggapi pembunuhan Ismail Haniyah, anggota kantor politik Hamas Musa Abu Marzok mengancam akan membalas Israel. Dikutip dari Irna, Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan sedang mempelajari dimensi pembunuhan tersebut. Demikian berita terkini terkait Iran turun tangan selidiki pembunuhan Ismail Haniyah, Israel Bungkam. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap guru yang bertugas pamit tundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.